Intro Cristiano Ronaldo dikabarkan mengalah untuk perpanjang kontrak di Manchester United setahun lagi, demi bisa pindah di musim panas ini. Namun sayangnya CR7 sepi peminat. Dilansir dari Sky Sport, spekulasi masa depan Cristiano Ronaldo di Manchester United masih penuh tanda tanya. Ronaldo sudah datangi Carrington markas latihan MU pada selasa 26 Juli untuk latihan pramusim dan membahas soal masa depannya. Manchester United memberikan lampu hijau kepada Cristiano Ronaldo. Jika mau pergi di bursa transfer musim panas ini, maka Ronaldo harus perpanjang kontrak dulu. Kontrak Ronaldo habis pada musim panas 2023. Pemain berusia 37 tahun itu harus memperpanjang sampai musim panas 2024. Artinya, Ronaldo akan pergi di musim panas ini dengan status pemain pinjaman, dengan durasi peminjaman selama musim 2022-2023. Awalnya, pihak Cristiano Ronaldo buku hanya mau pergi dari Manchester United. Kini dikabarkan, sang agen Jorge Mendes sepakat dengan keputusan Manchester United. Ronaldo siap memperpanjang kontrak, itu juga jadi cara supaya calon klub baru tidak perlu keluar uang banyak untuk memboyong CR7. Celakanya, Cristiano Ronaldo buntu alias masih sepi peminat. Chelsea, Bayern München, PSG, dan Atletico Madrid belum menunjukkan ketertarikan. Maka, Ronaldo kini berpacu dengan waktu sampai bursa transfer musim panas tutup pada 1 September mendatang. Apa mungkin, pada akhirnya, Ronaldo benar-benar bertahan di Altafot? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!